Oke guys, sekarang kita pindah ke pantai Watu Ulo guys Di Jember, masih di Jember guys Nah, kita sudah ada di pantai Watu Ulo guys Oke Ikuti terus keseruan kami di Watu Ulo ini guys ya Oke guys, kita sudah di pantai Watu Ulo guys Watu Ulo Ada kuda juga disana guys Nah, oke guys, kita sudah sampai di pantai Watu Ulo guys Ini bareng kakak gembul guys ya Bareng kakak gembul Jadi, disini tempat kita terakhir guys ya Kita tidak boleh wajib ke depan lagi karena ada pelang di atas Dilarang melewati batas ini Jadi, dimanapun ada larangan bahaya Kita harus mengikuti guys ya Jangan kita melanggar apa yang sudah ditentukan oleh masyarakat setempat Mungkin itu yang terbaik buat kita guys Jadi, sekali lagi jangan dilanggar guys Apabila ada pelang, berbahaya seperti ini guys Nah, itu dia guys Ombaknya besar guys Oh, ada pelapa ya Ombaknya besar guys Di pantai Watu Ulo ini ya Hari ini cukup terik, panas Namun, pengunjungnya tetap saja rame guys Pengunjungnya tetap saja rame guys Ombaknya Namanya pantai selatan ya Tidak ada matinya guys Ombaknya tidak ada matinya guys Ini Yang dinamakan Watu Ulo ya ini guys Watu Ulo Panjang dan bersisik watunya guys Inilah Watu Ulo guys Jadi Batu ini menyerupai ular guys Menyerupai ular Dan kayak yang ada Kayak yang bersisik guys Jadi, kita tidak tahu pasti legendanya seperti apa guys Mungkin kalian bisa Browsing Di Google Kenapa dinamakan Watu Ulo Oke, disini ada Pelang ya Larangan untuk melewati batas ini Jadi, kita tetap patuhi guys ya Oke Oke Lepas Pertidak Ramp besar guys lagi besar lagi guys besar lagi guys cuacanya panas banget guys jadi kita disini langsung ke pinggir guys ya ke tepi ya guys ya karena cuacanya memang betul-betul terik dan panas banget guys sampai-sampai pasirnya ini panas banget guys panas banget tapi keindahan pantainya guys keindahan pantainya guys namun sayang jangan mandi ke tengah guys ya kalau kalian tidak mau celaka guys ombaknya sebesar itu guys ombaknya besar guys besar banget guys